Kita awali informasi pertama dari Kediti Saudara. Sepekan jelang lebaran, ribuan pemudik dari Jakarta dan Jawa Barat sudah tiba di stasiun Kota Kediri. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga satu hari jelang Idul Fitri. Ribuan pemudik dari Jakarta dan Jawa Barat ini tiba di stasiun Kota Kediri. Rata-rata per hari ada lebih dari 1.500 pemudik yang pulang ke wilayah Kediri dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Dari data PT KAI Daup 7, selama beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan jumlah penumpang yang tiba di stasiun Kota Kediri. Bahkan selama 4 hari ini saja, lebih dari 5.000 pemudik telah sampai di Kediri. Tak hanya jumlah penumpang yang turun, namun warga yang berpergian dari stasiun Kota Kediri juga ikut melonjak. Mereka rata-rata adalah santri dan pelajar yang menuntut ilmu di Kediri, kemudian pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Kalau yang turun itu baik dari Jakarta, maupun dari Bandung, atau dari Jogja itu ada sekitar 1.600. Semua kata jauh. Itu juga meningkat juga Pak? Ada peningkatan. Biasanya kalau untuk SMUDI kan banyak yang pendatang, kalau yang berangkat ini, yang dari Kediri, yang naik dari Kediri itu kebanyakan penumpang yang sekolah di sini biasa di Kondok atau di Kapu Dikris. Diberkirakan peningkatan jumlah penumpang tersebut akan terus terjadi hingga satu hari Jelang Idul Fitri nanti. PT KI Dauk 7 sendiri telah mengoperasikan seluruh kereta api demi bisa mengangkut seluruh penumpang mudik. Winanto Sukarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.